Intro Intro Terima kasih telah menonton Masyurkan kemuliaan yang berharap dan beriman Kristus datang, Kristus datang Datanglah Raja Damai Datanglah Raja Damai Silahkan duduk sebelum kita mendengarkan berenungan Timan Tuhan dari pendeta Richard Sabuin Kita akan mendengarkan lagu spesial dari OIM Bapak Engkau sungguh baik Kasih-Mu melimba di hidupku Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan ramahku Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Pertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Bapak Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan ramahmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Yang kau beri Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Pertolonganmu, besar setiapmu, di sepanjang hidupku Biasanya kalau saya membawakan firman Tuhan untuk renungan hal-hal yang penting atau nasihat-nasihat Target utamanya adalah biasanya saya sendiri Karena saya mau supaya firman Tuhan yang saya sampaikan juga ada manfaat untuk saya pribadi Dan pelajaran pada pagi hari ini adalah untuk saya pribadi Yang saya mau bagikan juga dengan rekan-rekan pengerja dan juga orang-orang muda Yang telah bertekad untuk mengabdikan diri mereka di dalam program One Year Mission Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan seringkali pikiran ini atau sifat ini muncul di dalam diri saya Dan satu tantangan yang saya hadapi adalah masalah cemburu dan dengki dalam pekerjaan Tuhan Memang belum selama pelayanan saya, belum selama pelayanan pendeta Manik, pendeta Bapak Dolok Saribu Dan sini ada Pak Ari Tonang yang sudah berpuluh tahun Saya melayani dari tahun 92 bulan Januari tanggal 4 Pada waktu saya tiba di Kalimantan di kantor daerah Dan saya ingat pada waktu itu karena menjelang rapat tahunan Jadi tugas kami adalah pendeta-pendeta muda mengapel kantor karena mau persiapan Dan sempat kurang lebih 4 tahun lebih, 5 tahun tidak aktif di dalam pekerjaan Tuhan Artinya tidak aktif bekerja karena waktu itu mengambil leave of absence Jadi tidak ada service record Jadi dipotong 5 tahun, jadi belum terlalu lama pengalaman melayani Tetapi walaupun belum lama saya lihat baru masuk 1-2 tahun saja sudah mulai muncul sifat ini dalam hati Belum pun terlalu lama melayani Jadi saya pikir-pikir kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya dalam melayani Tuhan Apalagi dalam satu tim di mana ada banyak orang yang bekerja Dan semuanya mempunyai talenta masing-masing, mempunyai pencapaian-pencapaian prestasi Bahkan ada penghargaan yang lain dapat pin, dapat surat penghargaan, dapat segala macam Bagaimana saya bisa menghadapi sifat yang muncul di dalam hati saya yaitu cemburu Saya pilih satu cerita dari dalam Alkitab yang ingin mengilustrasikan bagaimana caranya saya menghadapi sifat ini Ini boleh diaplikasikan di dalam pekerjaan, di dalam jemaat, dalam lingkungan kita setiap hari Kita mengingat cerita antara Daud dan Goliat Ini ceritanya sangat menarik Goliat tampil dan menantang orang Israel Dan kita tahu ceritanya bahwa akhirnya Goliat dikalahkan oleh Daud Bukan itu yang saya mau tekankan, terlalu banyak tekankan Dan pada waktu Goliat tampil menurut 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu Maksudnya Goliat Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan Takut sekali Saul melihat itu Goliat Orang yang sangat besar Seperti raksasa Takut dia dan tidak berani menghadapi Goliat Mungkin siapapun Saul berani menghadapi Hanya Goliat tidak berani dia Lalu kemudian Daud datang Lalu Daud tampil Kita tahu membawa 5 batu Lalu kemudian dengan alih-alih Dia lemparkan Dua kali itu menurut Alkitab Begitu dia pakai hanya satu batu katanya Terus dia lempar Kalau pakai 2-3 batu bisa agak repot juga Karena satu batu tidak kena bisa ada reaksi dari orang Filistin Jadi hanya dengan satu batu mati Goliat Nah yang terjadi adalah setelah kemenangan itu Ada peperangan baru yang muncul Setelah kemenangan Daud terhadap Goliat Ada episode yang baru Sebuah peperangan yang baru Dan kali ini bukanlah peperangan antara Daud melawan Goliat Tetapi sekarang peperangannya adalah antara Saul melawan Daud Kenapa? Tadinya adalah raksasa Saul adalah Goliat Sampai Daud mengalahkan Goliat Tetapi sekarang raksasa yang harus dihadapi Saul adalah kecemburuannya terhadap Daud Ini raksasa baru Memang kecil badannya Alkitab menggambarkan pada waktu Saul terpilih menjadi raja Katanya tingginya itu kurang lebih sekepala ini lebih tinggi dari semua orang Israel yang ada pada saat itu Sudah dialah yang paling besar Tetapi ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan Fasal yang ke-18 ayat yang ke-5 Saul menjadi takut kepada Daud Tadinya dia takut kepada Goliat Tapi dalam 1 Samuel 1 Samuel 18 ayat yang ke-12 1 Samuel 18 ayat yang ke-12 Saul menjadi takut kepada Daud Lalu kemudian 1 Samuel 18 ayat 29 Maka makin takutlah Saul kepada Daud Sepertinya ketakutannya terhadap Daud Jauh lebih besar daripada ketakutannya terhadap Goliat Takut sekali dia Emangnya Daud seperti apa sampai Saul begitu takut terhadap Daud Fasal 18 ayat yang ke-5 Kemana saja Saul mengirimkan Daud Atau mengutus dia untuk melakukan sesuatu Daud melakukan itu dengan sangat berhasil Ayat yang ke-5 berkata Daud maju berperang dan selalu berhasil katanya Kemana juga Saul menyuruhnya Sehingga Saul mengangkat dia menjadi kepala para prajurit Berhasil dia dalam dia punya tugas Semua tugas bukan hanya satu kali Kemana pun dia pergi Diutus tugas kecil, tugas besar Melawan musuh yang banyak, musuh yang sedikit Apapun yang dilakukan katanya berhasil Ini bahasanya seperti si Yusuf Waktu dia ada di Mesir Apapun yang dilakukan katanya berhasil Lalu pada waktu selesai peperangan Saul pulang ke Israel dengan tentara-tentara lainnya Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Satu Samuel Fasal yang ke-18 Tetapi pada waktu mereka pulang Ketika Daud kembali Sesudah mengalahkan Orang Filistin Keluarlah orang-orang Perempuan Dari segala kota Israel Menyongsong Raja Saul Sambil menyanyi Dan menari-nari Dengan memukul rebana Dan bersukaria Dan membunyikan gerincing Dan perempuan menari-nari Dan menyanyi Berbalas-balasan Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Ini yang keluar Semua perempuan katanya Wah hilang muka Saul Tapi Saul lupa Sebab disana dikatakan Ketika Daud kembali Yang disongsong bukan Daud katanya Mereka keluar menyongsong Saul Sebenarnya Saul sudah harus bisa merasa Walaupun Daud yang menangkan Yang disambut saya Tetapi pikirannya menjadi gelap Oleh sebab Lagu yang dinyanyikan Oleh para perempuan Disana dikatakan Mereka menyanyi Mereka kemudian menari Menyanyikan lagu-lagu sukaria Memainkan tamborin Kemudian gemerincing Lalu kemudian dikatakan lagi Mereka menari Mereka menyanyi Menari dan menyanyi Disebutkan dua kali masing-masing Betapa bersukaria Ada tujuh hal disana Suatu sukaria yang sangat sempurna Yang dilakukan oleh Para perempuan Yang keluar dari berbagai kota Tapi lagunya tidak enak Sama Saul Ini lagu tidak bagus Ini dia pikir Lagunya adalah Daud mengalahkan beribu-ribu Tetapi Daud katanya mengalahkan berlaksa-laksa Taudsans lalu kemudian Tens of thousands Jadi kurang lebih sepuluh kali lipat Yang dikalahkan oleh Daud Daripada yang dikalahkan oleh Saul Menurut para perempuan ini Kok bisa mereka kompak menyanyi Padahal banyak orang Tidak pernah juga mereka latihan Keluar begitu saja Lagu itu dari mulut mereka Ini adalah sebuah lagu yang baru Di telinga Saul Saul biasa juga mendengarkan lagu-lagu Tapi lagu kali ini Aduh ini baru ini Belum pernah saya dengar ini lagu Biasanya lagu yang Saul dengarkan Cuma satu ayat Saudara sekalian Biasanya yang dengarkan Cuma satu ayat Yaitu Saul telah mengalahkan Beribu-ribu Cuma satu ayat biasanya dia dengar Biasanya dia dengar Cuma satu ayat Saul banyak sekali Menerbitkan artikel-artikel Cuma satu ayat yang dia dengar Dia sudah dengar juga Lagu-lagu yang mengatakan Saul mempunyai gagasan-gagasan Yang lebih baik Itu lagu-lagu yang sudah biasa Dia dengar Satu ayat saja biasanya dia dengar Lagu-lagunya Kemudian yang dia sudah pernah dengar juga Lagu-lagu Yang satu ayat itu adalah Saul adalah pemimpin yang baik Satu ayat saja yang dia dengar Saul adalah Kalau dia sekolah Mahasiswa yang paling baik Saul memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Luar biasa Ini lagu-lagu yang dia sudah hafal Luar kepala Satu ayat saja Gampang dia hafal Saul telah menerima Berbagai macam penghargaan Satu ayat Saul menyelesaikan Dia punya pendidikan Bahkan kurang dari Atau hanya empat tahun katanya Biasanya orang lima tahun Nama tahun Saul dengar Dipuji-puji dia Menyelesaikan pendidikan Hanya dalam waktu empat tahun Kemana-mana itu yang dia sombongkan Ini satu lagu Yang dia dengar Hanya satu ayat Lalu Ayat yang biasa dia dengar juga Kalau Saul berkhutbah Banyak orang menangis Cuma satu ayat Banyak orang menangis Saul mempunyai karir yang baik Inilah lagu yang sering didengarkan oleh Saul Satu ayat Tetapi pada saat itu Pada waktu mereka masuk Kembali dari mengalahkan Goliat Dia dengar seperti Sudah mulai ada dua ayat Ini lagu Tadinya cuma satu ayat Sekarang sudah mulai dua ayat Mengapa mulai dua ayat? Karena sudah ada Second stanza Ayat yang kedua Karena ternyata Disini ada David juga Orang muda juga Daud mempunyai karir Yang sangat cepat bertumbuh Bahkan ayat yang kelima Yang kita baca Apa saja yang diperintahkan oleh Saul untuk Daud lakukan Selalu itu dilakukan dengan berhasil Luar biasa Ayat 14 Dalam segala sesuatu yang dilakukan Pakai kata great lagi Keberhasilan yang besar Yang sungguh luar biasa Ini kata cerita Alkitab Luar biasa Daud yang melejit Cepat Hanya dari gembala domba Tiba-tiba Sudah menjadi ancaman Bagi Siapa? Bagi Bagi Saul Saya lihat Nata si merangkir terus tertawa Seperti nyambung Lalu kemudian Seluruh Israel dan Yahuda Kata ayat 16 Mencintai Daud Saul berpikir Apa lagi Yang bisa diambil Kalau bukan tahta ini Sudah semua sama dia Hebat dia berhasil Semua rakyat sudah mencintai dia Sehingga lagu yang tadinya Satu ayat itu Sekarang sudah menjadi dua ayat Saul mengalahkan beribu-ribu Tetapi Daud berlaksa-laksa Sudah tambah ayat kedua Ada berlaksa-laksa Saul telah menerbitkan banyak artikel Tetapi Daud menerbitkan lebih banyak Bukan hanya artikel Tapi buku-buku juga dia sudah tulis Ini ayat keduanya lebih mantap Daripada ayat pertama Saul mempunyai gagasan-gagasan yang lebih baik Tetapi Daud selalu mempunyai gagasan yang paling cemerlang Seperti Husai dan Ahitofel Kedua penasihat Daud Selalu bersaing dalam memberikan nasihat Saul adalah pemimpin yang baik Tetapi Daud adalah pemimpin yang terbaik Ini lagunya ayat kedua Dibikin gatel telinganya Si Saul ini Saul adalah pelajar yang baik Tetapi Daud adalah pelajar yang paling pintar Luar biasa ini Inilah yang dinyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu Daud berlaksa-laksa Dua ayat sekarang Sekarang sudah jadi dua ayat Saul memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Tetapi Daud memecahkan rekord memenangkan jiwa Ini ayat yang kedua Ini luar biasa Kemudian Daud menerima banyak penghargaan Tetapi Saul menerima banyak penghargaan Tetapi Daud menerima lebih banyak lagi Dari yang diterima oleh Saul Jadi dua ayat dia sekarang Saul menyelesaikan studinya dalam empat tahun Daud bisa melakukan hanya dalam tiga setengah tahun Wah lebih hebat Pada waktu Saul berhutbah Banyak yang akan menangis Tapi kalau Daud berhutbah Banyak yang akan menangis Ketawa lagi Terus bisa menangis lagi Lebih hebat Lebih hebat daripada Saul Dua ayat sekarang Saul mempunyai karir yang baik Tetapi Daud selalu Daud telah menjadi ketua uni Hanya dalam usia tiga puluhan Putuslah Saul Dengan ayat kedua ini Bagaimana mungkin dia bisa tahan hatinya Amarahnya meluap-luap Oleh karena lagu yang tadinya dia biasa dengar hanya satu ayat Sekarang lagu itu telah menjadi dua ayat Dan ayat kedua ini kalau boleh dihapus saja Dari lagu Sion itu Lalu kemudian dalam ayat yang kedelapan Saya baca Lalu bangkitlah amarah Saul Dengan sangat Dan perkataan itu menyebalkan hatinya Bukan yang pertama Yang kedua Yang menyebalkan hatinya Sebab pikirnya Sebab pikirnya Kepada Daud Diperhitungkan mereka berlaksa-laksa Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya Ini dia bisa ganti sama saya ini Kalau begini ceritanya ini Terus kuatir dia Ini apalagi Sudah mau pemilihan pikirnya Saul Bisa-bisa dia ganti sama saya ini Kalau begini caranya Orang-orang ini menyanyi Dia pikir Lalu kemudian ayat yang ke sembilan berkata Sejak hari itu Maka Saul selalu mendengki Daud Dari NIV dikatakan Sejak saat itu Saul melihat Daud Dengan jealous eye Dengan mata yang cemburu Lihatlah matanya kalau lihat gini Kelihatan agak pahit-pahit mukanya Waktu dia lihat Ini yang akan gantikan saya ini katanya Jadi kurang lebih demikianlah mungkin Kalau ada artis yang bisa menggambarkan wajahnya ini Seperti ada campuran antara amarah, dengki, dan cemburu Mulai pada saat itu Setiap kali Saul melihat Daud Dia lihat Daud dengan mata yang penuh Daud dengan cemburu Kecemburuan Tidak pernah datang sendiri Selalu datang Satu paket Tidak pernah cemburu itu datang sendiri Biasanya dia datang Satu paket Dalam paket cemburu itu Ada iri hati Ada marah Ada takut Dan ada keinginan juga Untuk balas dendam Biasanya satu paket dia datang Tidak pernah cemburu itu stop disitu Biasanya satu paket Susah untuk mendefinisikan Apa artinya cemburu Karena disitu ada kepentingan diri Ada kekhawatiran Ada ketakutan Ada kepahitan Ada kemarahan Ada balas dendam Semuanya ada di dalam Cemburu Kalau kita baca Fasal yang ke-18 Dikatakan Dia marah Dia takut Dia dengki Semua ada di sana Dalam paket cemburu ini Ya Bang Sam Apakah yang cemburu Dapat lakukan bagi Anda Lalu saya coret Anda Bagi saya Karena ini kan khutbahnya untuk saya Apakah yang bisa Cemburu itu lakukan Untuk saya Yang pertama Yakobus fasal yang ke-3 Ayat yang ke-16 Di mana ada kecemburuan Di sana ada ambisi Mementingkan diri Ada ketidakaturan Dan segala hal yang Jahat Yang pertama Kecemburuan Menghasilkan Kebingungan Dan hal-hal Yang jahat Inilah yang terjadi pada Saul Setelah dia mendengarkan Lagu yang dua ayat tadi Ya Belum tiga ayat Baru dua ayat Sudah Cemburu dia Apakah yang cemburu Dapat lakukan Bagi Anda Maksud saya adalah Bagi saya Pikiran yang tenang Memberikan kehidupan Kepada tubuh Tetapi Kecemburuan Membusukkan Tulang Inilah yang bisa dilakukan Cemburu Dalam diri saya Sebagai seorang Pengerja Kecemburuan Membuat Anda Maksud saya Membuat saya Sakit Ini Bertentangan Dengan aturan Kesehatan Karena Katanya Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Kapan Saul pernah gembira Setelah dia mendengarkan lagu Dua ayat tadi Apakah hatinya gembira Apakah tidurnya tenang Karena yang dia ingat Adalah cuman satu Ayat Tetapi sekarang jadi dua ayat Tadinya cuman beribu-ribu Saul mengalahkan Sekarang ayat kedua Daud mengalahkan Berlaksa-laksa Ada yang sudah lebih hebat Dari dia Itu bisa membuat Saya sakit Kalau saya cemburu Itu menentang Aturan Kesehatan Kemudian dalam 1 Samuel 18 Ayat yang ke 21 Saul Berpikir Saya akan memberikan Kepadanya Dia punya anak Perempuan Merah namanya Supaya anak Perempuan saya ini Bisa menjadi Jerat Supaya Biarlah Tangan orang Filistin yang Membunuh Jadi Perbuatan baik Tetapi Motifnya jelek Dia mau buat baik Mau kasih anak Perempuan Aduh Kalau adat kita Tidak bisa Hanya begitu-begitu saja Tapi untuk Kecumberuan Seorang ayah Anak perempuannya Pun mau dia korbankan Demi membalas Dendamnya Terhadap siapa Terhadap Daud Dia mau kasih merah Tapi Daud katakan Aduh Siapakah aku ini Tidak layak Aku mendapatkan Anakmu Itulah sebabnya Tidak jadi Dikasih kepada Daud Nah apa yang dilakukan oleh Cemburu Terhadap saya Itu akan Meliputi Pikiran saya Dengan pikiran Pikiran yang jahat Pikiran saya akan diisi Hanya dengan pikiran yang jahat Saul Bahkan katanya Menyuruh Daud Untuk memimpin Pasukan seribu Tapi maksudnya Supaya kalau berperang Matilah dia Jadi dikasih dia Naik pangkat Tapi tujuannya Biar rasa kau disana Baik tujuannya Dikasih dia naik pangkat Tapi dengan harapan Biar dia jatuh disana Biar tidak jadi lagi dia Karena dia mengancam saya Mau jadi raja Demikian pikirnya si Saul Kemudian yang berikut Apa yang bisa dilakukan Kecemburuan terhadap saya Dalam cerita ini Saul Gantinya fokus Untuk mengalahkan Orang Filistin Sekarang dia Mengerahkan semua Tenaganya Semua usaha Dan waktunya Hanya untuk membunuh Daud Apa yang dilakukan Kecemburuan terhadap saya Kecemburuan akan Menguras semua Tenaga Dan sumber daya Untuk sesuatu Yang bukan prioritas Tiap hari pikirnya Hanya satu orang itu Padahal pekerjaan ini Begitu luas Yang harus dipikirkan Musuh utamanya adalah Orang Filistin Bukan Daud Kenapa dia mesti Pikirkan Daud Bukannya dia pikirkan Orang Filistin Kemudian yang berikut Apakah yang dilakukan Oleh kecemburuan itu Terhadap anda Maksud saya Terhadap saya Fasal yang ke-18 Ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-15 Saul sangat takut Kepada Daud Oleh karena Tuhan Menyertai Daud Tetapi telah Meninggalkan Saul Sehingga Daud Mengirim dia Untuk menjadi Pemimpin Atas Pasukan seribu Dan Daud Memimpin Pasukan itu Di dalam Pertempuran-pertempurannya Dan segala sesuatu Yang ia lakukan Berhasil Oleh karena Allah Menyertai dia Begitu Saul Tahu Bahwa Daud berhasil Semakin takut dia Pernah melihat orang Berhasil Bukannya bergembira Takut Inilah si Apa namanya Si Saul Ini cerita betul-betul terjadi Ini kan di Alkitab Saul Supaya ini Pakai nama saya Saya gantilah Nama Carlos itu Dengan nama Samuel Dan Richard Sangat takut Terhadap Samuel Karena dia Begitu berhasil Di dalam Karirnya Dan Sesaat Sebelum Pemilihan Dia kirim Samuel Untuk Upgrading 5 tahun Supaya Paling tidak Si Richard Masih bisa Satu term lagi Karena Kalau Samuel Tidak pergi Samuel yang Bisa gantikan Richard Tetapi Pada waktu Samuel kembali Si Richard Jadi semakin takut Waktu 5 tahun Tidak rasa Selesai Kembali Samuel Takutlah Si Richard Jadi ini yang terjadi Saya hanya paraphrase Artinya Ini ayat Alkitab Saya paraphrase Karena si Saul mengirim Daud Tapi waktu Daud kembali Dengan berhasil Jadi takut lagi Si Saul Apakah yang dapat Dilakukan oleh Kecumburuan itu Terhadap saya Apa Saya Akan Melakukan Hal-hal Yang baik Kepada orang lain Tapi dengan Motif yang Tidak baik Itulah yang akan Dilakukan oleh Kecumburuan Dalam diri saya Kemudian Dengan Kecumburuan Saya Akan Memulai Dengan ketakutan Dan berakhir Dengan ketakutan Karena cerita ini Diawali dengan ketakutan Tapi Ayat 29 Mengatakan Maka Makin Takutlah Jadi Begitu kita Mulai Cemburu Takut itu Ada Tetapi Makin Lama Makin Takut Kita Dan Makin Takut Inilah cerita Yang ada Di dalam 1 Samuel 18 Dimulai Dengan takut Diselesaikan Dengan Makin Takut Inilah Yang dibuat Oleh Kecumburuan Di dalam Diri saya Kemudian Yang berikut Yang mungkin Tidak ada Di sini Tetapi Tersirat juga Karena dia marah Ya Kecumburuan Bisa Mengubah Wajah saya Saya lihat Dari dulu Pendeta Sienipar Tetap Wajahnya Tidak pernah Pendeta Sienipar Juga Tetap Wajahnya Kecumburuan Bisa Mengubah Wajah saya Lihatlah Pada waktu Saya masih muda Senyum Inosent Tidak ada Apa-apa Dalam hati Tetapi Begitu mulai Cemburu Bergabung Di dalam Pelayanan Melihat Keberhasilan Orang lain Dan segala Sesuatu Akin jadi Begini Lihatlah Beda kan Memang Kecumburuan itu Mengubah Wajah Terus Beda Wajahnya Sekarang Jadi Beda Dia Sekarang Wajahnya Bagaimana Caranya Kita Mengalahkan Kecumburuan Ini Saya Anjurkan Kita Ambil Juga Lima Batu Untuk Mengalahkan Raksasa Kecemburuan Ini Batu Yang Pertama Adalah Menyanyilah Dengan Para Penyanyi Menarilah Dengan Para Penari Dan Mainkan Musik Dengan Para Pemain Musik Itulah Sebenarnya Yang harus Dilakukan Oleh Saul Begitu Dia Lihat Orang Keluar Menyanyi Menyanyi Saul Mengalahkan Beribu Ribu Pakai Tamborin Dan Lain Tapi Daud Mengalahkan Berlaksa Laksa Daripada Cemburu Lebih baik Dia bergabung Menyanyi Menyanyilah Dengan Para Penyanyi Menarilah Dengan Para Penari Dan Mainkan Musik Dengan Para Pemain Musik Itulah Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Saul Inilah Batu Yang Pertama Kalau Kita Mau Pilih Lima Batu Untuk Mengalahkan Raksasa Kecemburuan Itu Ada Ilustrasi Disini Antara Dua Penjaga Toko Mereka Hanya Berseberangan Jalan Sama-sama Maju Tokonya Tapi Saling Cemburu Apa Yang Dilakukan Oleh Setiap Penjaga Toko Itu Bukan Melihat Tokonya Tapi Melihat Kemajuan Apa Yang Ada Di Toko Sebelah Apa Kemajuan Di Toko Satu Malam Salah Satu Penjaga Toko Mendapatkan Mimpi Dalam Mimpinya Itu Seperti Dia Mendapatkan Apa Namanya Suatu Tawaran Dalam Mimpi Itu Dikatakan Kepadanya Hai Saya Mau Berikan Kepada Kamu Satu Tawaran Saya Akan Membuat Kamu Sangat Kaya Sekali Tetapi Syaratnya Kalau Kamu Sangat Kaya Saya Akan Buat Temanmu Yang Di Sebelah Kaya Dua Kali Lipat Gimana Setuju Saya Akan Membuat Tokomu Sangat Maju Tapi Kalau Tokomu Sangat Maju Saya Akan Berikan Kepadanya Dua Kali Lipat Minta Apa Saja Yang Kamu Mau Kesehatan Saya Akan Berikan Kesehatan Tapi Dia Dua Kali Lebih Sehat Apapun Yang Kamu Minta Saya Berikan Dua Kali Bingung Dia Karena Dia Tidak Mau Melihat Temannya Lebih Maju Dia Pikir Pikir Apa Yang Saya Minta Ini Akhirnya Dia Ambil Kesimpulan Tuhan Katanya Biarlah Engkau Mencungkil Satu Mata Saya Supaya Di Sebelah Dicungkil Dua Duanya Kenapa Dia Mempunyai Pola Pikir Seperti Itu Karena Datangnya Dari Sifat Cemburu Dan Bersaing Bukan Dari Saling Mendukung Dan Saling Memuji Dan Saling Bergembira Bekerja Sama Maju Apa Salahnya Dia Sudah Sangat Kaya Entah Dia Dua Kali Lipat Lebih Kaya Tidak Masalah Masa Yang Dia Minta Cungkil Matanya Satu Biar Dua Dicungkil Di Sana Kemudian Ada Kutipan Dari Thomas Lindberg Salah Satu Tanda Kecemburuan Adalah Bila Mana Lebih Mudah Bagi Kita Untuk Menunjukkan Simpati Dan Menangis Dengan Mereka Yang Menangis Daripada Menunjukkan Sukacita Dan Bersukacita Dengan Mereka Yang Bersukacita Kalau Kita Datang Ketempat Kedukaan Kan Kita Bisa Sedih Menangis Tapi Coba Kita Ada Acara Pesta Kalau Kita Tidak Suka Orang Semua Senang Muka Kita Sendiri Yang Pahit Karena Kita Tidak Suka Salah Satu Tanda Kecemburuan Adalah Bila Mana Kita Lebih Mudah Menangis Dengan Mereka Yang Menangis Daripada Bersukacita Dengan Mereka Yang Bersukacita Kata Thomas Lindberg Kemudian Batu Yang Kedua Yang Perlu Kita Ambil Puaslah Dengan Beribu-ribu Toh Itu Sudah Banyak Puaslah Dengan Beribu-ribu Saya Akan Puas Dengan Beribu-ribu Yang Sudah Diberikan Kepada Saya Kenapa Saya Pusing Dengan Berlaksa-laksa Batu Yang Ketiga Biarlah Saya Berperang Melawan Orang Filistin Bukan Melawan Daud Biarlah Saya Fokus Kepada Fokus Utama Atau Pekerjaan Saya Yang Begini Luas Daripada Ngurus Satu Orang Ini Tiap Hari Saya Pikirin Dia Habislah Buka Saya Ini Fight The Filistins Katanya Kemudian Yang Keempat Saya Akan Mengatakan Kepada Daud Bahwa Saya Cemburu Ini Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Saul Tidak Ada Dikasitahu Bahwa Dia Diam -diam Aja Panggillah Eh Bang Samuel Ini Rahasia Saya Selalu Menggunakan Nama Dia Karena Tidak Mungkin Dia Marah Bang Samuel Ini Rahasia Aku Cemburu Kau Berhasil Tapi Setelah Saya Sampaikan Seperti Itu Legalah Karena Bisa Akhirnya Menjadi Teman Bekerja Bersama Sama Saling Menasihati Dan Lain Sebagainya Itu Batu Yang Keempat Batu Yang Kelima Adalah Saya Akan Membuka Hati Saya Bagi Roh Kudus Untuk Tinggal Di Dalam Hati Saya Disini Dikatakan Roh Jahat Yang Dari Allah Sehingga Ada Orang Bertanya Apa Maksudnya Tapi Ayat Ini Juga Dalam Cerita Ini Khususnya Dalam Ayat Yang Kedua Belas Saul Menjadi Takut Kepada Daud Karena Tuhan Menyertai Daud Sedang Daripada Saul Ia Telah Undur Jadi Kalau Yang Yang Dari Allah Karena Allah Undur Dari Saul Maka Dengan Sendirinya Roh Jahat Itu Masuk Bukan Allah Yang Memasukkan Roh Jahat Itu Tetapi Saya Mau Batu Yang Kedua Saya Akan Membuka Hati Saya Biarlah Tuhan Yang Tinggal Di Dalam Hati Saya Biarlah Ruh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Hati Saya Tidak Perlu Kita Ngambil Semua Ini Lima Batu Ambil Satu Seperti Daud Melawan Goliat Dengan Satupun Sudah Mati Goliat Kalau Saya Harus Pilih Dari Semua Ini Walaupun Saya Tidak Bisa Menyanyi Dengan Para Penyanyi Dan Menari Dengan Para Penari Main Musik Dengan Para Pemain Musik Kalau Ada Satu Batu Yang Saya Akan Pilih Saya Akan Pilih Untuk Membuka Hati Saya Biar Roh Kudus Tinggal Di Dalam Tetapi Buah Roh Katanya Ada Damai Ada Sukacita Kalau sudah Ada Damai Dan Sukacita Tidak Ada Cemburu Karena Ada Roh Kudus Dalam Hati Ada Sukacita Ada Kasih Ada Kesabaran Kebaikan Luar Biasa Dengan Membiarkan Roh Kudus Tinggal Dalam Hati Saya Maka Saya Bisa Fokus Kepada Yang Beribu Fokus Untuk Mengalahkan Orang Filistin Daripada Saya Tiap Hari Hanya Jadi Tuhan Tolonglah Aku Supaya Dalam Melanjutkan Pekerjaan Tuhan Ini Aku Boleh Hidup Dengan Damai Sukacita Tidak Ada Cemburu Tidak Ada Dengki Karena Daud Adalah Digunakan Tuhan Dan Saul Juga Pada Saat Itu Melakukan Apa Yang Terbaik Untuk Tuhan Walaupun Ceritanya Masih Berlanjut Bahwa Dia Meninggalkan Tuhan Dan Lain Sebagainya Tetapi Pada Cerita Ini Semua Kita Mempunyai Peranan Masing-masing Jadi Tuhan Tolonglah Aku Supaya Aku dapat Melayani Engkau Dengan Sukacita Amin Terima 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 kasih.